assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Vito Ardina kali ini saya akan membuat gelang dengan ukuran pergelangan tangan 18 cm dan bahan utamanya adalah kristal Swarovski bahan-bahan yang dibutuhkan 14 buah kristal Swarovski bulat ukuran 6 mm dengan jenis warna kristal AB 13 buah kristal Swarovski beacon atau kerucut dengan jenis warna light rose satu buah kristal Swarovski bulat ukuran 6 mm dengan jenis warna light rose untuk bandul satu buah kait udang dua buah kodokan 7 buah ring ukuran 5 mm satu buah headpin pentul dua buah stopper merica dan string kabel ukuran 0,3 mm dipotong 50 cm alat yang digunakan tang pembulat tang penjepit dan tang potong langkah pertama string kabel dipotong 50 cm lalu ditekuk dibagi dua setelah itu dimasukkan stopper merica lalu dijepit dengan tang penjepit setelah itu kodokan dimasukkan lalu ring dengan kait udang dimasukkan cara memasukkannya seperti ini ring dimasukkan ke dalam lubang kodokan dan lubang string kabel lalu dimasukkan kait udang lalu dimasukkan kait udang kita tutup ringnya dengan tang penjepit setelah itu baru kita memulai merangkai kristal kristal soroski nya sebelum dirangkai saya akan memindahkan kristal soroski ke sini supaya lebih mudah dimasukkan kristal bulat 6 mm lalu kristal soroski ke sini supaya lebih mudah lalu kristal bicon diselang seling sampai habis kristalnya nah seperti ini rangkaiannya untuk mengukur apakah kira-kira sudah pas atau belum saya menggunakan bantuan papan desain gelang seperti ini pergelangan tangan yang digunakan adalah 18 cm nah seperti ini kira-kira mengukurnya nanti akan ditambah ring dan kodokan jika dirasa manik-maniknya kurang maka bisa ditambah lagi alat ini atau papan ini sudah saya pernah review sebelumnya linknya nanti bisa lihat di atas sini ukuran papannya 35 cm x 26 cm setelah selesai rangkaian kristalnya dimasukkan kodokan agak dibuka sedikit kodokannya supaya mudah nanti saat menjepit stopper merica lalu dimasukkan stopper merica setelah itu dimasukkan kembali string kabelnya ke dalam stopper merica lalu dimasukkan ke dalam kodokannya lalu dimasukkan ke dalam kodokannya dan dimasukkan lagi ke dalam manik yang paling ujung atau kristal yang paling ujung nah seperti ini ya setelah itu kita tarik string kabelnya setelah dirasa cukup rapi maka kita jepit stopper mericanya dengan tang penjepit setelah cukup kuat kodokannya ditutup tapi sebelumnya dipasang ring terlebih dahulu cara memasangnya seperti ini dimulai dari ujung kodokan kan lalu string kabel lalu ujung kodokannya satu lagi lalu ditutup lalu dokter setelah gunanya terus look up ring kabel kita potong sisanya dengan tang popong selamat menikmati setelah itu kita buat gantungannya dibutuhkan 5 ring untuk gantungan ini lalu bandulnya gunakan headpin pentul seperti ini cara membulatnya setelah ini digunakan sebagai bandul kita kaitkan dengan ring sambung seperti ini nah sudah jadi gelangnya seperti ini gelangnya cantik bukan oke sekian dulu video kali ini terima kasih yang sudah nonton terima kasih juga yang sudah like komen share and subscribe semoga video ini bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh